Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan kembali membahas video dari seorang pak kiyai tua kamuslimin Pak kiyai tua, kiyai besar Tapi disayangkan semakin tua, semakin tua Semakin besar namanya Malah bukan semakin baik Tapi malah semakin besar pula fitnah Yang disebarkan oleh pak kiyai ini Dia adalah pak kiyai marzuki mustamar kaum muslimin Dan video yang akan kita angkat kali ini Dimana pak marzuki mustamar ini Di dalam sebuah pidatonya Ini mencak-mencak kaum muslimin Menunjukkan kepanikan beliau Karena beliau melihat perkembangan dakwah sunnah ini Begitu pesat kaum muslimin Jadi melihat perkembangan dakwah sunnah yang begitu pesat Pak kiyai ini panik kaum muslimin Sehingga dia berusaha bagaimana caranya Supaya dakwah sunnah ini bisa berhenti Dia berusaha membendung dakwah sunnah Akan tetapi ternyata tidak terbendung Meskipun berbagai fitnah sudah dilontarkan oleh pak kiyai ini kaum muslimin Dan coba kaum muslimin kita simak Dimana pak kiyai ini berpidato, berapi-api Mewanti-wanti jamaahnya Supaya jangan sampai ikut aliran yang dinamakan wahabi Kita simak videonya Oh kelihatan jelas paniknya kaum muslimin ya Katanya di jember mulai banyak wahabi Dan orang jember sebagian mau Kurang ajar apa enggak? Ya kurang ajarnya dimana? Kurang ajarnya dimana coba? Ya Orang-orang yang disebut oleh kakek ini Kakek Juki ini Sebagai wahabi Mereka kan cuma berdakwah ke muslimin Enggak ada pemaksaan Mana ada memaksa Untuk ikut kajian-kajian orang-orang yang disebut wahabi oleh Pak Marzuki Mustamar ini Enggak ada Mereka cukup membuat kajian Kalaupun mau mensosialisasikan dulu Ya mereka cukup membuat flyer Kemudian di share di sosial media Atau membuat banner Membuat balihu Kemudian dipasang di tempat-tempat Yang menurut mereka ini Bisa menjadi tempat yang strategis Untuk mensosialisasikan jadwal kajian Perkara orang mau datang ikut kajian Atau tidak kan enggak ada paksaan Kok bisa disebut kurang ajar Itu kurang ajarnya dari mana? Justru yang kurang ajar itu Orang yang sedang menggelar kajian Dibubarkan Sementara dangdutan Dijaga Orang yang berdakwah Mendakwakan Al-Quran dan Sunnah Menjelaskan tentang Al-Quran, Sunnah, perkataan ulama Malah ditolak Dibubarkan Sementara ODGJ Seperti Gufron Dijaga Coba Yang kurang ajar yang mana coba Kajian dijaga polisi Dijaga TNI Masih juga mau digeruduk Mau dibubarkan Orang kajian resmi Memiliki izin Masih juga mau dibubarkan Sementara Yang Gufron dijaga Yang Bahbenu dijaga Yang Biksu di dalam masjid dijaga Coba Yang kurang ajar yang mana? Coba kita lanjut lagi Kau muslimin Memang orang kalau sudah Tamik itu ke muslimin Ya hilang kontrol Kau muslimin Ngomongnya gak kekontrol Pikirannya juga gak kekontrol Sayang udah tua ya Coba kita lanjut lagi Kau muslimin Kurang ajar yang bangga Bahaya Di alat mereka Menggusur makam ulama Menggusur makam suhada Menggusur makam awliya Bahkan makam keluarga rasul Sallallahu alaikum Menggusur keluarga ahlul baik Di negeri Indonesia Inilah Makam awliya Makam ahlul baik Makam masayih Makam habaib Dijaga Dirawat Ya bangga Dibangun Didanai pemerintah Diziarahi Ditawasuli Ditabaruki Hatta meskipun itu dimbali Makam wali Itu tetap dihur Yang kaya-kaya itu negara Islam Tapi isinya Wahhabi Tuh kau muslimin Yang diributkan oleh Pak Juki ini Malah kuburan kau muslimin La ilaha illallah Meskipun itu juga Fitnah kau muslimin Kuburan-kuburan itu masih ada kau muslimin Kuburan para sohabat Kuburan keluarga nabi Masih ada Hanya saja tidak ditampakkan Tidak dibangun megah Seperti yang ada di Indonesia ini Kuburan-kuburan orang yang diklaim sebagai wali Dibangun megah Didatangi Dijadikan tempat untuk minta-minta Ya Dipasang kota infak Supaya isinya banyak kau muslimin Dan uangnya itu gak ngerti kemana kan Dan lebih aneh lagi di Indonesia ini kau muslimin Bukan kuburan Disebut kuburan Dinamai kuburan Diziarahi Kemudian dijadikan tempat ngalap barokah Coba Konyol apa gak konyol itu namanya Bukan kuburan Tapi ditulisi kuburan Makam Coba itu Makam seh-seh itu Satu orang Seh Jumatil Kubro Ada yang di Jombang Ada yang di mana Satu orang Kuburannya ada banyak Dan ternyata yang lain bukan kuburan Itu cuma petilasan Mungkin pernah duduk di sana Dijadikan tempat Ditulis kuburan Diziarahi Dijadikan tempat ngalap barokah Coba Lah kalau seandainya seperti itu Dibenarkan kau muslimin Berapa banyak tempat di Mekah Di Madinah Itu menjadi petilasan Bukan lagi orang yang cemen-cemen Ya Menjadi petilasan para nabi Petilasan para sohabat Kalau mau ngalap barokah Ya ngalap barokah sama mereka Coba Jalanan-jalanan di Kota Madinah Jalanan-jalanan di kota Mekah Itu semuanya bekas petilasan Nabi Muhammad SAW Dan para sohabat Ya coba orang yang di Indonesia ini Yang biasa ngalap barokah Ngalap barokah di petilasan itu Ya cium aja itu Aspal-aspal yang ada di Mekah Yang ada di Madinah Ya Ini aneh Yang diributkan malah kuburan Ini aneh Kau muslim ini ya Yang penting itu Rukun Islam Rukun Iman Perkara yang wajib Perkara yang sunnah Itu bisa dikerjakan Ya Bahkan kalau bisa mengerjakan Perkara-perkara yang wajib Perkara yang benar-benar sunnah Itu nyaman Coba lihat ya Pelayanan haji Pelayanan umroh Fasilitas haji Fasilitas umroh Fasilitas ibadah di Masjidil Haro Masjid Nabawi Dibuat nyaman Supaya orang itu Bisa beribadah Dengan aman Nyaman Tentram Tenang Ya Ibadahnya enak Coba Apa yang hilang dari Rukun Iman Rukun Islam Yang ada di Mekah Dan Madinah Gak ada Ya Cuma kuburan disana Gak dimegah-megahkan Seperti di Indonesia Di Indonesia ini Kuburan dihias-hias Seperti kue ulang tahun Dicium-cium Ya Kuburan dicium-cium Apa kuburan dicium itu? Itu gak ada masuk Dalam rukun iman Rukun Islam Gak ada Dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para sohabat Gak ada Ya Justru orang yang Memperbaiki fasilitas Yang ada di Mekah Di Madinah Disebut Wahabi Ya Karena apa? Mereka Kuburan-kuburan Gak diagungkan Kuburan-kuburan Gak dihias Gak dibangun megah Seperti yang ada di Indonesia ini Di Indonesia ini Banyak orang yang dibodohi Ya Gak kuburan Disebut kuburan Ya Bukan kuburan Disebut kuburan Jamaahnya diajak berziarah Ke kuburan-kuburan palsu itu Itu apa Kalau gak bisnis uang? Hah? Hehehe Ini membodohi jamaahnya namanya Kau muslimin Ya Membodohi jamaahnya Jadi Pak Juki ini Panik Ya Seandainya jamaahnya Ikut ke kajian-kajian Orang-orang yang dia sebut Wahabi Ya Orangnya kan makin cerdas Ya mereka akan lebih Mementingkan ibadah-ibadah yang wajib Dan ibadah-ibadah yang sunnah Yang sudah begitu banyak Seandainya mereka Mau mengerjakan semuanya Ya mereka gak akan mampu Ya kenapa harus Berziarah keliling Kemakam-makam wali Disana minta-minta Ya Makanya Pak Juki ini Panik ke muslimin ya Panik kalau jamaahnya habis Kalau jamaahnya habis Bisnisnya Habis juga Bisnis diarah wali Bisnis kota infak Bisnis ngalap baroka Hilang semua Ya Kuburan-kuburan itu jadi sepi Ya Seperti kuburan baki Ya apa adanya Gak ada kuburan dihias-hias Ya dikasih kelambu Dikasih atap Supaya orang betah disana 24 jam Ya kalau bisa 24 jam di kuburan itu Ya berzikir Ya sementara kalau azan berkumandang Masih khusuk di kuburan Na'udhuwillah min dalik Parah kau muslimin ya Coba kita lanjut lagi videonya kau muslimin Siapa wahabi Siapa wahabi Banyak membakar Banyak menghilangkan kita Kita para ulama Lalu diterbinkan kita baru Yang sudah dirubah-rubah Siapa pendiri wahabi Muhammad bin abdul wahab Kepada siapa si abdul wahab ini berguru Kepada orang Yahudi Namanya Jeffrey Hanper Lagi-lagi dakwah sunnah ini Dituduh Yahudi kau muslimin Gak ngaca dia Gak ngaca Orang-orang yang mesra dengan orang-orang Yahudi Orang-orang Israel Orang-orang Amerika Itu siapa Ya cobalah kek Kalau mau ngomong itu dipikir dulu Ya jelas Gus Dur Mesra dengan Yahudi Yahya Kholil Yahya Kholil Sakuf ya Mesra dengan Yahudi Lima orang kemarin Tokoh NU Mesra dengan Yahudi Imam besar Masjid Istiqlal Mesra dengan orang Yahudi Sampai Masjid Istiqlal Dijadikan pengkaderan Ulama yang narasumbernya Orang Yahudi Hah? Coba Yang mesra dengan orang-orang Yahudi Itu ya kelompok anda sendiri Pak Marzuki Mustamar Kalau orang yang dituduh Wahabi Mana ada yang mesra dengan Yahudi Gak ada Gak ada Mereka mengimani Al-Quranul Karim Walantardo angkal Yahudu Walannasoro Hatta tatta bi'amillatahum Ya Orang Yahudi Orang Nasroni Orang-orang kafir secara umum Mereka itu tidak akan pernah ridho Dengan orang Islam Sebelum orang Islam ini Mau mengikuti langkah-langkah mereka Mengikuti agama mereka Dan itu ayat Al-Quran Abadi sampai hari kiamat Gak akan berubah Dan orang-orang NU Yang berharap bisa Berjalan bersama dengan orang-orang Yahudi Hidup damai berdampingan Ya Hidup rukun Itu hanya isapan jempol Bagaimanapun mereka itu musuh Islam Jadi kalau ada tawaran-tawaran Yang damailah Yang hidup rukun berdampingan lah Ya Ditawarkan kepada orang NU Dan orang NU percaya Dengan orang-orang Yahudi Israel Itu berarti namanya Gobloknya gak ketulungan Ya Itu berarti mereka itu sudah menipu Memang tabiat orang-orang Yahudi itu Penipu Dari zaman Nabi sampai sekarang Sampai hari kiamat nanti Mereka itu penipu Jadi kalau sampai percaya Katanya karena Ada pembahasan Untuk membahas masalah perdamaian Itu Belgedes Ya Bohong mereka itu ke muslimin Ya Hehehe Atau jangan-jangan memang Ya mereka pergi ke Israel itu Ya Menunjukkan kemesraan dengan Israel itu Ya karena Memenuhi keinginan orang-orang Israel Ya Kemudian mereka dapat fulus Ya Kemungkinan seperti itu Ya kalau mau ngajak perdamaian Itu mustahil kaum muslimin Mustahil Gak akan pernah ridho Orang Yahudi dan Nasroni Terhadap orang-orang Islam Sampai orang-orang Islam ini Mengikuti agama mereka Dan ini abadi Sampai hari kiamat kaum muslimin Ya Jadi seruan-seruan Damai mereka Damai terhadap kaum muslimin Hidup berdampingan Hidup rukun Belgedes Itu bohong kaum muslimin Bohong besar Ya Coba kita lanjut lagi kaum muslimin Nabi lahir jimat Tapi anda jangan berharap Bisa menggelar maulid di Mekah Dilarang Wahab bi Wahab bi Pastikan anda Keluarga anda Anak-anak anda tetap NO Sampai mati Siap Siap Allah masalah Siddhina Muhammad Nah kaum muslimin ya Yang diributkan cuma amalia-amalia Bida'ah kaum muslimin Perayaan maulid Ya Di Mekah gak bisa merayakan maulid Emangnya kenapa perayaan maulid Memang gak ada tuntunannya Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW gak pernah mengerjakan Para sohabat gak pernah mengerjakan Ya Para tabi'in Atba'ud tabi'in Gak pernah mengerjakan Ya Para ulama Imam 4 madhab Gak pernah mengerjakan Imam Bukhari Imam Muslim Imam Ali Hadis Semuanya gak pernah mengerjakan Kenapa dibingungkan Sementara di Mekah dan Madinah Ya Ente mau beribadah Dengan ibadah-ibadah yang mulia Yang memiliki keutamaan yang luar biasa Masih tetap bisa dikerjakan Bahkan sangat dianjurkan Solat di Masjidil Haram Seratus ribu kali lipat Daripada solat di Masjid Nabawi Solat di Masjid Nabawi Seribu kali lipat Daripada solat di Masjid lain Siar-siar Islam disana berdiri Anda mau solat wajib berjamaah Di Masjid 5 waktu Bisa Mau solat sunnah sebanyak mungkin Ya Semua solat sunnah dikerjakan Di Masjidil Haram Di Masjid Nabawi Bisa Mau solat malam Bisa Mau puasa Senin Kamis Bisa Mau puasa Daud Bisa Mau umroh Mau haji Bukan hanya bisa lagi Dilayani Mau membaca Al-Quran Mau belajar Al-Quran Belajar hadis disana Bisa Coba Apa yang gak bisa disana Ada orang ibadah Dengan ibadah-ibadah yang sunnah Kemudian dilarang disana Gak ada Lah kalau sampai disana Diadakan acara maulid Ini kan jadi aneh nantinya kemuslimin Acara maulid nabi Digelar Bagda Maghrib Nanti isyaknya Masjidil Haram Atau Masjid Nabawi Gak ada adan isyak Gak ada adan isyak Kenapa? Lagi acara maulid nabi Nanti setelah acara maulid nabi Pulang sendiri-sendiri Gak solat berjamaah Kemudian acara maulid Nanti di Masjidil Haram Di Masjid Nabawi Diadakan ketimperingan Solawatan Para habaib yang ada disana Bawa bendera yang banyak Kemudian laki-laki perempuan Bisa joget-jogetan Di dalam Masjidil Haram Masjid Nabawi Ini kok yang diributkan Malah ibadah-ibadah yang seperti itu Pak Juki Pak Juki Parah Ibadah-ibadah yang penting Ibadah-ibadah yang sudah jelas Dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diperintah oleh Allah dan Rasulnya Begitu banyak Yang kita kalau mengerjakan semuanya Itu gak akan sanggup Kenapa kok membingungkan masalah acara perayaan maulid Nabi Acara Israq Mi'raj Acara Yasinan Acara Tahlilan Ya kenapa yang diributkan yang seperti itu Ributkan itu Jamaah orang-orang NU yang banyak gak ke Masjid Banyak gak tutup aurot Banyak yang gak sholat juga Banyak yang gak bisa baca Al-Quran juga Itu diributkan Diurus Jangan dibiarkan Dicerdaskan Dicerdaskan Ajarkan mereka Jangan fanatik terhadap Ormas Ini fanatik terhadap Ormas Mati Urib ikut NU Ajarkan itu ya Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin Bukan mati Urib Harus NU Tapi Alhamdulillah lah ke muslimin ya Seiring berjalannya waktu Perkembangan dakwah sunnah ini sangat luar biasa Dan tidak lain tidak bukan Orang-orang yang sekarang ini mengikuti dakwah man had salaf Yang mayoritas mereka awalnya juga dari NU juga kaum muslimin ya Alhamdulillah Mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengikuti dakwah sunnah kaum muslimin Dimana Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan Mayuridillahu bihi khairan yufakihu fitin Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan terhadap seseorang Maka seseorang tersebut akan difahamkan Terhadap agama Islam ini kaum muslimin Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh